Intro Pemirsa kembali Bersama saya Astia Dika Beragam kisah umani Serta informasi ringan yang menarik Akan mengajak Anda untuk melihat Sekitar kita dengan mata hati Berikut ringkasan kabar kami hari ini Game kreatif budaya Indonesia Cerpenis Betawi Asli Ponorogo Bermain di smartphone Anda Pasti menjadi kegiatan yang menyenangkan Ya, membaca minat masyarakat ini Sebuah game developer lokal Mencari celah untuk memasarkan game Yang edukatif, kreatif dan unik Dengan konten budaya Indonesia Salah satunya permainan Temple Rush Candi Prambanan dan Gamelan Player Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sebuah rumah di Jalan Bakti Nomor 35 Bandung, Jawa Barat ini Kreativitas dan rasa Nasionalisme anak-anak muda ini timbul Bentuknya pun unik Yaitu dengan memperkenalkannya Melalui permainan multimedia Yang bisa diakses melalui smartphone Ya, cara inilah yang digunakan oleh Anak-anak muda Yang tergabung dalam sebuah game developer Di bawah naungan perusahaan Arsanisia Lihat saja Berbagai game edukatif tentang budaya Indonesia Yang dikembangkan oleh anak-anak muda kreatif ini Mereka memperkenalkan Candi Prambanan melalui game Dan juga memperkenalkan Gamelan Sunda Saya masih ada satu di Yang dikasihkan Kekayaan budaya kita Baik itu cerita rakyat Alat musik Seni, tari Dan pokoknya semua kekayaan yang berasal dari Indonesia Kita mau mendigitalizkan itu Menjadi media yang menarik Dan kita lihat media yang menarik apa ya Buat anak-anak cocok gitu ya Akhirnya kita sepakat Yuk kita bikin game Supaya anak-anak tertarik main itu Dan tetap ingat dalam kebudayaan kita Game judulnya Temple Rush Prambanan Nah kalau ini kita meng-create ulang Cerita tentang Candi Prambanan gitu Dimana ada pangeran Bandung Bunawoso Yang ingin melamar Roro Jonggrang gitu kan Kemudian lamarnya ditolak gitu kan Dikasih syarat Eh kamu kalau ingin menikahi aku gitu kan Harus bikin seribu candi dalam waktu satu malam Karakter-karakter yang ada dalam game tersebut Dibuat semenarik mungkin dan ciamik Agar lebih diminati oleh para gamers Khususnya gamer smartphone Yang saat ini sudah berkembang Juga bahwa dan membuat itu tuh keren gak Gak kayak Bandung Bunawoso tuh Kesannya ngedenger namanya aja tuh udah jadul banget gitu Udah gak menarik Kalau dari segi artistik Kita bisa membuat itu lebih menarik Jadi kayak kita kasih embel-embel yang Karena kan sekarang udah jaman modern Kesannya setiap karakter harus ganteng dan harus cantik gitu Padahal sebenarnya gak juga kan Dari situ paling berangkatnya artistik tuh Mengemas budaya itu ke dalam suatu bentuk gameplay yang menarik Karena kan kalau ada mencerita Pasti kan tujuan pertama Rasa Indonesia adalah bikin orang itu aware Bukannya tahu secara detail tentang budaya Budaya itu gimana Tapi aware kalau budaya itu tuh ada gitu kan Nah jadi target utama kita tuh kan Kalau bisa itu adalah remaja sekarang ya Generasi yang baru yang kita anggap itu sudah sedikit melupakan budaya kita sendiri Nama Arsa Nisia memiliki arti tersendiri Arsa yang berasal dari bahasa Sangsekerta memiliki arti kebahagiaan Dan Nesos dari bahasa Yunani yang artinya pulau Filosofi tersebut itulah yang membuat Adam dan kawan-kawan fokus Terhadap edukasi budaya Indonesia dengan cara mereka Kini game yang dipuat oleh anak-anak muda ini Sudah dapat dinikmati di hampir semua perangkat smartphone Dengan perjuangan yang gak cuma kita lakukan sendiri Kebetulan Arsa Nisia di bidang game Mungkin ada teman-teman lain di bidang tekstil Teman-teman lain di industri kreatif lain yang mengangkat budaya Indonesia Kalau kita bersama-sama ya harapannya semoga ke depan generasi muda kita Nanti ya gak melupakanlah syukur-syukur mereka bisa menjadi agen penggerak juga Memperkenalkan Indonesia dan budayanya adalah misi dari anak-anak muda kreatif ini Dengan cara yang mereka bisa yaitu melalui game Tujuannya hanya satu Agar generasi muda tidak lupa akan budaya Indonesia yang kaya Pemirsa ada banyak peristiwa yang berlangsung selama sepekan ini Kamera tim mata hati tak luput merekamnya Berikut aneka peristiwa yang sempat kami rekam untuk pemirsa di rumah Kementerian Perdagangan kembali menggelar Pameran Perdagangan Indonesia atau Trade Expo Indonesia Tahun ini Trade Expo Indonesia digelar di arena PRJJ Expo Kemayoran Dari tanggal 16 hingga 20 Oktober 2013 Trade Expo Indonesia ini merupakan kegiatan pameran tahunan Yang bertujuan meningkatkan kinerja ekspor nasional Indonesia Sekaligus memamerkan produk dalam negeri agar dikenal oleh dunia internasional Salah satu stand yang turut dalam pameran ini adalah stand yang digawangi pusat pengembangan desain kerajinan Bali Yang memamerkan berbagai kerajinan tangan serta batik khas Bali Selain itu ada pula berbagai produk furniture dengan bahan baku berupa sisa-sisa kayu Dan kayu daur ulang yang didapatkan di sekitar rumah warga di Bali Kita membawa tiga jenis produk yaitu produk garmen, produk tekstil, produk kerang-kerangan, dan produk kayu Maksudnya adalah memperkenalkan produk-produk itu melalui pameran antara lain Untuk meningkatkan nanti daya jualnya Peningkatan pemasaran terutama pasar ekspor Selain mempromosikan produk dalam negeri Pameran ini pun dapat menjadi wadah berkreasi bagi para pengrajin UKM Agar dapat tumbuh dan berkembang lebih besar Dampaknya misalnya kita ada pesanan otomatis Pengrajin kita kan ada pekerjaan Dengan ada pekerjaan ekonomi kita kan jadi hidup ya Karena UKM itu kan tulang punggung dari perekonomian kita ya Jadi kita harus disamping itu kita juga membina pengrajin-pengrajin Agar yang kecil itu juga bisa tumbuh, berkembang menjadi lebih besar Nomor dua kita harus lebih inovatif dalam produk, desain Sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita yang juga menghasilkan produk yang sama Selain itu dipamerkan pula kipas lipat yang menjadi The Official Award Miss World 2013 Keunikan kipas ini sebagian besar dibuat tanpa menggunakan mesin Sebenarnya simpel aja karena kita menonjolkan ciri khas Bali ya Terutama untuk batik dan lukis Jadi yang paling utama itu adalah lukisan dari Bali Makanya itu yang bikin booming atau terkenal B-nya itu ada ciri khusus dari kipas wiracana Wiracana ada gambar tangan Di huruf W-nya itu ada gambar tangan Jadi handmade Diharapkan dengan adanya pameran ini Para pengusaha dapat mengobalkan sayapnya di dunia internasional Membangkitkan perekonomian dalam negeri Sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat Selama ini berbagai karya sastra Baik cerpen ataupun novel Dengan latar belakang budaya Betawi Selalu dibuat dan dihasilkan oleh penulis asli Betawi Namun ada pula penulis cerpen Betawi yang bukan asli Betawi Dan juga bahkan tidak lahir di Jakarta Yaitulah Aji Subela Mantan wartawan asli Pornorogo ini Telah menghasilkan berbagai cerpen dengan latar belakang Betawi Apa yang menyebabkan ia tertarik menulis cerpen dengan latar belakang Betawi Berikut depotannya Ini hari kita ngerayain ulang tahun ke 475 kota Jakarta Ada yang bilang sebenarnya jarak Jakarta lebih tua daripada tahun yang dihitung Yaitu 1527 Bang Ridwan saya dinulis Tadi salah satu abad Asa-masa Jakarta udah ada mulai abad ke 2 masa ini Namanya Selapan Negara Tempatnya Akhirnya seputar condek sama Dengan logat Jawa yang masih kental namun tegas Laki-laki 61 tahun ini Semangat untuk membacakan salah satu paragraf cerpen Betawi karyanya Yang berjudul Kapan Ye Orang Betawi Jadi Gubernur Adalah Aji Subela Pria kelahiran Blitar 1 Januari 1952 ini Tumbuh besar di kota Reok Ponorogo, Jawa Timur Kegemarannya mendengarkan musik gambang kromong Betawi Dari radio pada masa kecilnya berujung ketertarikannya dengan kebudayaan Betawi Penulis diri sudah senior semua Nah sekarang anak-anak muda Betawi ini kemana kok Tidak mau menulis sastra Betawi Sebagai seorang remaja Betawi Itu saya sangat sedih sekali Karena apa? Karena saya sejak kecil itu Menyukai atau mengagumi budaya Betawi Ketika saya masih teman kanak-kanak Malah sejak teman kanak-kanak Itu saya sudah dikenalkan oleh kakek saya Dengan musik gambang kromong Nah kakek saya menjelaskan Ini seni tradisional dari Betawi Orang Jakarta asri Aji Subela bisa dibilang cerpenis unik Meski tidak memiliki darah Betawi Namun ayah satu anak ini berani menulis cerpen Berlatar belakang budaya Betawi Dengan ciri khas Gaya bahasa dan candaan yang berbeda dengan budaya lain Saya katanya ya Berbeda sama sekali Ketiga gaya bahasanya Gaya ekspresinya Sangat berbeda Nah itulah yang saya katakan Dan Pak Berman Menurut aku pada waktu itu berhasil Menggambarkan bagaimana Romantika Rakyat Betawi bawahan pada waktu itu ya Jadi saya sudah dengar Musik gambang kromong Kemudian Membaca Tiusat Pak Berman Muntako Itu tambah lagi penasaran saya kepada Apa sebetulnya Betawi itu macam apa Nah Alhamdulillah Ketika saya lulus SMA Saya kuliah di Jakarta Saya indekos pada orang Betawi Asi di daerah Manggarai Saya beruntung oleh karena Selama tiga tahun saya indekos di situ Saya diberi bimbingan Diberi pengetahuan Dan diajari Bagaimana orang Betawi itu Bersopan santun Agar dipertinggalan budaya Disitulah Jadi dia pintar mengekspresikan suatu Kegiatan lingkungan Yang sering saya baca itu Dan ada yang agak humoris Umurnya orang Betawi Jadi kadang-kadang dia Mengambil rumor-umurnya orang Betawi Musik Kini di usianya yang sudah tidak lagi muda Haji Subela masih terus tekun menulis berbagai buku Tangannya yang mulai keriput Tidak menyurutkan semangat Bapak dari Muhammad Rizky Hartanto ini Untuk terus berkarya dengan berbagai tulisannya Musik Bangga Itulah yang dirasakan wartawan senior zaman Orde Baru ini Yang mendobrak pakem sebagai cerpenis Betawi Yang lahir dan besar di Jawa Timur Walaupun demikian Ia memiliki sebuah mimpi Agar generasi muda Betawi berani Menulis budayanya yang sangat khas Terima kasih telah menonton! Berawal dari keprihatinan Dengan maraknya fenomena kekerasan seksual pada perempuan Hibar Syahrul Ghafur Siswa SMPN 1 Bogor melakukan inovasi Dengan sepatu perempuan agar kaum hawa bisa melindungi dirinya sendiri Meski sepatu tersebut masih berupa prototipe Dan belum diproduksi masal Berbagai penghargaan di ajang nasional maupun internasional sudah iarai Meraknya pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di media masa Membuat Hibar Syahrul Ghafur Siswa kelas 3 SMPN 1 Bogor Melakukan inovasi dengan sepatu Yang dapat melindungi pemakaiannya dari kekerasan seksual Ide inovasi dengan kekerasan seksual terhadap perempuan di sekolah Ide inovasi Hibar membuat sepatu anti kekerasan pada perempuan ini Direkspon positif oleh guru-gurunya di sekolah Salah satu guru yang antusias merealisasikan ide Hibar ialah Warsito Guru fisika sekaligus guru pembimbing Hibar Kita ada namanya ekstrakurikuler karya ilmiah IPA Dan kemudian sebetulnya si Hibar itu ikut pada kegiatan LIPI Yang kemudian dia punya gagasan itu Yang membuat sepatu itu Nah kemudian ketika dia memasukkan judul kan kita belum tahu Pokoknya kita masukkan judul-judul aja yang nanti akan diselesaikan oleh LIPI Nah setelah itu setelah ada pengumuman bahwa Di antara judul itu ada Hibar masuk Ada tiga orang yang masuk itu Salah satunya adalah Hibar dari SMP 1 itu Kita siapkan untuk demo Kan ada disiapkan stand Semua finalis disiapkan stand Untuk menampilkan judul-judul yang diterima oleh LIPI Ya waktu itu kan kita siapkan Artinya kita siapkan Bahan-bahan untuk Termasuk proposalnya Kemudian termasuk Materi-mati yang nanti Diperkirakan menjadi bahan pertanyaan Artinya supaya nanti bisa menjelaskan seruntut Jadi kita siapkan pola pikir suara dia Ketika belakang itu runtut Dari awal sampai mendapatkan produk itu Di dalam sepatu berhak ini Terdapat komponen listrik Yang sedang disempurnakan Untuk kenyamanan penggunanya Untuk mengaktifkan arus listrik Terdapat tombol on dan off di hak sepatu Di bagian depan sepatu Terdapat besi Yang dialiri listrik sebesar 450 volt Sepatu khusus wanita ini Dipasang baterai 9 volt Jika arus listrik mulai melemah Sepatu ini harus di charge selama 4 jam Ya awalnya karena saya sering melihat Berita-berita tentang Kasus kelecehan seksual Pemerkosaan Jadi dari situ Saya terpikir untuk membuat suatu inovasi Yang bisa Sebagai bentuk perlawanan utama Apabila terjadi kekerasan seksual Bagi si wanita Ya awalnya juga saya bukan sepatu Karena awalnya berat dulu Cuma karena terlalu bahaya gitu Buat si yang makanya Dia beralih ke sepatu sunyi lebih aman Berbagai penghargaan sudah ia raih Di antaranya mendali emas Di ajang Innovation and Technology Exhibition Bulan Mei 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia Ya itu sebagai finalis NIA Atau National Young Inventor Awards Di LIPI Jakarta Dan peraih mendali emas Di ajang International Exhibition for Young Inventor Di Kuala Lumpur, Malaysia Kemudian ke depannya Ada pengusaha yang mau bekerjasama Agar sepatunya bisa diproduksi massal Harganya itu kira-kira Berapa ya? Ya belum ditentukan sih Tapi ya kalau untuk modal awalnya itu 2 juta rupiah Lebih peduli dengan sekitar Dan berani berinovasi Maka setiap anak dapat mencetak prestasi Dukungan sekolah dan orang tua juga penting Agar anak Indonesia bisa terus berkreasi Dan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia Tidak terasa 24 menit sudah kami menemani Anda Semoga kisah-kisah tadi bisa menginspirasi Anda Untuk berbuat sesuatu bagi sesama Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Daai Mata Hati Dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama Dan temukan kisah-kisah menarik lainnya Pemirsa jika Anda mempunyai kritik atau saran Silahkan email di alamat berikut ini Sekian perjumpaan kita Lihat sekitar kita dengan mata hati Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan Sampai jumpa dan selamat berikut ini Sampai jumpa dan selamat berikut ini Sampai jumpa dan selamat berikut ini